Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman Semi Aglo Se-Indonesia Raya Apa kabar teman-teman Semuanya Semoga dalam keadaan yang sehat Keadaan yang tetap bersemangat Dan selalu berpositif Teman-teman Kalau di depan saya ini ada Bungi sida yang saya pastakan Terus Ada pisau Terus Ada tisu Terus ada pupuknya Ini berarti kira-kira apa ya Pasti Ada hubungannya tentang potong Memotong Nah kebetulan Di video kali ini Kemba Semi Aglo akan Berbagi Apa yang Semi Aglo lakukan Terhadap Aglo Nema Aglo Nema yang ada di kebun Semi Aglo Salah satunya adalah Terong Nah Saya dapat Ini tanaman teman saya Teman saya Sahabat saya Saya tidak sebutkan namanya saja lah Karena berhubungan dengan Spot merah ini 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 Jenisnya Ria Untuk saat ini Ria termasuk rare item Aglo Nema koleksian Yang harganya lumayan Agak mahal Ini juga Ada pertanyaan kemarin Di komentar saya Bagaimana menangani spot merah Kebetulan kok Yang di lalah Ada Aglo teman saya Yang Dikirim ke saya Karena spot merah ini Terus Saya bikin Malah dia yang Ngasih saran Tidak dibikin video Om Yaudah Sekarang Alhamdulillah Ini ada Contohnya Spot merah Nanti akan Saya praktekkan Apa yang saya lakukan Step by step Selangkah demi selangkah Supaya jelas Tapi dengan catatan Apa yang saya lakukan Di video kali ini Teman-teman Di video ini Dan di video-video saya Saya tidak pernah Mengatakan Bahwa Itu adalah Akan menjamin 100% keberhasilan Ya Tidak menjamin 100% keberhasilan Ini adalah Ikhtiar terbaik saya Yang saya share Yang saya bagikan Kepada teman-teman Oke teman-teman ya Langsung saja Ini Kalau dilihat Akarnya kan Bagus ya Ini juga Menjawab Dari teman-teman Semuanya Kadang-kadang Om saya bongkar Akarnya bagus Tapi kenapa Daunnya mengecil Mengecil Salah satu cirinya Itu Ini kemarin Di bawahnya Ada daun Di bawah ada daun Tapi sudah saya buang Itu daunnya Melengkung Melengkung Begini Tapi kaku Salah satunya Loh ya Terus Warnanya kusam Daunnya Mengecil Mengecil Nah Makanya Kemarin Begitu saya Bongkar Saya lihat Batangnya Melenek Begini Saya cuci dulu Ya teman-teman Biar jelas Ini teman-teman Tuh Batangnya Melenek Sebenarnya Sudah Di malam Ini saya Bongkar Tapi kata Beliau Apa Tidak Dibikin Video Om Terus Oh iya Jadi ide Kebetulan Juga Beberapa Hari yang Lalu Kan Ada Yang Komen Bikin Video Kalau Mengatasi Busuk Batang Support Merah Jadi Selalu Ada Jalan Kalau Kita Ingin Melakukan Sesuatu Yang Positif Kayaknya Dimudahkan Semoga Ini Bermanfaat Teman-teman Simak Terus Jangan Sampai Terlewatkan Yang Langkah Pertama Satu Kita Persiapkan Pisau Yang Sudah Kita Bersihkan Kita Potong Dulu Cek Disini Nah Ini Teman-teman Kita Potong Disini Ternyata Kalau Masih Ada Masih Ada Sedikit Kayak Batang Yang Kurang Sehat Lenyek Warnanya Aja Beda Ini Kita Potong Lagi Sampai Ketemu Yang Bersih Nah Kita Potong Segini Masih Ada Lagi Ini Masih Ada Satu Titik Disini Kalau Kurang Jelas Ya Karena Kecil Ya Maaf Teman-teman Ya Ini Ada Masih Kita Tetap Potong Lagi Kita Bersihkan Nah Ini Teman-teman Kayaknya Udah Bersih Sekilas Tapi Kalau Kita Amati Ini Masih Ada Satu Titik Yang Samar Samar Ini Kita Tidak Boleh Membiarkan Ini Tetap Di Batang Yang Akan Kita Sehatkan Nah Ini Insyaallah Kalau Disini Ini Sudah Bersih Teman-teman Ya Kita Baguskan Lagi Potongannya Oh Aduh Disini Ada Batang Yang Begini Ada Calon Akarnya Yang Begini Gak Boleh Ini Kita Potong Lagi Aja Berarti Full Tanpa Akar Nah Ini Sudah Bersih Ini Teman-teman Ini Ini Bisa Teman-teman Berhatikan Sudah Bersih Semoga Nanti Ini Bisa Sehat Kembali Akan Saya Kirim Ulang Kepada Yang Punya Nah Untuk Mengurangi Pengwapan Saya Buang Daunnya Ini Bekas Dulunya Sudang Yang Pas Sebelum Buah Sekalian Kita Bersihkan Aja Nanti Kita Oles Pakai Pungis hija Disini Kas Lukanya Ini Adonim Maria Ini Untuk Saat Ini Wah Harganya Fantastis Sekali Fantastis Ukuran Saya Ya Untuk Ukuran Dewas Saja Bisa Sampai 2 Juta Lebih Sudah Bersih Teman Teman Ya Nah Ini Sudah Bersih Teman Teman Ya Nah Sekarang Bonggolnya Om Bonggolnya Itu Masih Panjang Bonggolnya Ini Mau Masih 1 Meter Kalau Saya Tanam Soalnya Dilihat Dari Ini 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 Coba Kita Potong Batangnya Udah Nggak Sehat Jadi Kita Teruskan Pun Percuma Ini Sampai Sini Ini Padahal Disini Batang Bersih Ini Sudah Menjalan Sampai Bawah Yang Tadinya Lukanya Itu Berasal Dari Tengah Itu Menjalan Ke Bawah Nah Ini Salah Satu Fungsi Kenapa Pada Saat Reporting Saya Sering Melakukan Pengurangan Akar Teman Teman Karena Nanti Ini Bermula Dari Akarnya Saya Sering Mengurangi Akar Itu Salah Satu Fungsinya Untuk Menghindari Hal Seperti Ini Tidak Menjamin 100% Tapi Kita Meminimalkan Resiko Resiko Seperti Ini Nah Ini Kita Fokus Ke Batang Yang Sehat Kita Buang Kita Lupakan Batang Kita Harus Move On Kita Harus Move On Move On Dari Baponggol Yang Sakit Lalu Teman Teman Kita Bersihkan Ambil Tadi Lupa Kita Bersihkan Betul Betul Bersih Kita Teteskan Betadine Teteskan Betadine Sama Yang Di Bekas Daun Yang Kita Ambil Karena Pohon Ini Pohon Sakit Dia Tahannya Masih Sangat Lemah Terus Bekas Ludang Tadi Yang Kita Potong Kita Kasih Juga Kita Tunggu Sampai Kisat Kita Tunggu Sampai Kisat Ya Teman Teman Kita Tunggu Dulu Perlu Teman Teman Ketahui Salah Satu Ciri Ini Saya Sini TNI Ciri Buat Saya Pakai Agonema Yang Sakit Itu Bila Mana Kita Kasih Tadi Itu Untuk Kisat Itu Jauh Lebih Lama Tapi Kalau Tanaman Yang Sehat Kita Potong Bismillah Allah Terus Kita Kasih Tidak Sebentar Kisat Warnanya Agak Hitam Ini Karena Agonema Sakit Kita Bersabar Teman Teman Ini Sudah Lebih Dari 5-6 Menit Tadi Saya Ngasih Yang Pada Saat Contoh Cumpah Kita Cut Karena Tangannya Kamerawati Kesel Ini Juga Kita Nunggu Dulu Cut Lagi Teman Semi Aglo Se Indonesia Raya Nah Ini Sudah Kisat Ketopora Kamerawati Ini Lan Verset Cemat Cep kimse Cepet suaranya Pada Saudara Tentu Sapkutse ini kita kasih fungisidanya teman-teman fungisidanya saya pastakan saya pastakan jadi kayak itu loh kayak odol tapi lebih encar sedikit kita kuaskan di sini terus di sini dibekas potongan daun yang kemarin-kemarin potongan daunnya kok enggak dikasih fungium beda teman-teman kasusnya sangat berbeda ini tanaman yang daya tanya masih sangat lemah ibarat manusia yang sakit ini sedang koma dan akan dirawat di ruang ICU itu makanya yau kita antisipasi kita antisipasi segala sesuatu kemungkinan terburuk dan kita harus jeda lagi karena menunggu ini lagi ya saya tak ngopi ini biarkan kering ngopi ini secara tak gowo soalnya jadi enggak bisa nah teman-teman ini kayaknya sudah kisar sudah apa sudah pokoknya masih gitu ya capeng eh pendekar aglu bercaping alhamdulillah nah ini loh teman-teman ini kaki saat dah pertanyaannya pertinya ini medianya pakai apa om untuk menanam nah nih saya menggunakan ini nanti teman-teman semangnya aglu bisa praktekkan tapi tolong perlu digarisbawahi kali ini saya pakai pasir malang ya kan nah kalau yang video dulu saya menumbuhkan akar di agonema sakit itu pakai pasir kali nah sakitnya beda kalau yang sepot merah busuk batang itu saya sering seringnya pakai pasir malang full pasir malang yang kasar ya teman-teman ya untuk teman-teman yang luar Jawa penggantinya apa om di tempat saya susah sekali mencari pasir malang dulu saya pernah bikin media yang pasir malang saya berarti pakai jelo bisa dipakai juga pakai batu jelo tapi jangan lupa teman-teman bebatuan yang kita pakai termasuk pasir malang batu jelo itu cuci dulu berkali-kali dicuci 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 biar lebih genis ya langsung kita tanam kita tanam teman-teman ini semoga doakan ya doakan ini berhasil nanti satu bulan satu bulan kita akan review ini tanggal berapa tuh Hai tanggal 2 Februari ya mungkin akhir Februari lah apa awal Maret nanti kita kita review kurang jeli ini saya biasanya tangkainya itu tertanam dia lebih kokoh karena tadi pasirnya itu udah saya suci kan masih dalam keadaan basah hari ini tidak saya siram besok akan saya siram Nah setelah begini nanti kan pasti ada bertanya penempatannya satu penyiramannya yang kedua kalau yang begini teman-teman saya tempatkan di bawah rak di bawah rak itu paling cepet dua minggu paling cepat dua minggu bisa tiga minggu itu saya terus penyiramannya hari ini tidak saya siram karena sudah saya cuci pasir malangnya tapi besok pagi saya siram besok tidak terus besoknya lagi ya berarti dua hari sekali jeda satu hari tok saya siram kocor setiap eh lima hari itu lima hari ya berarti kalau satu bulan itu bisa enam bisa lima kali nanti saya semprot atonik di permukaan medianya sedikit-sedikit begitu set 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 untuk atonikan ZPT untuk bisa merangsang lebih cepat luarnya akan itu teman-teman penempatan sudah penyeraman sudah apalagi ya nanti ya kira-kira yang ditanyakan eh udah si bantarlah popo kutang merawat tinggal nge-leng kini beskura kira cepok masih gua ya gitu teman-teman semoga apa yang saya lakukan bermanfaat buat teman-teman dan saya berharap sih teman-teman enggak mengalami ini ya kalian akan pohon sakit jangan sampai ada yang sakit tanemannya semoga teman-teman sehat semua termasuk yang merawat sehat catap semangat selalu bersot berpositif masih inginnya saking semangatnya aduh gantengnya hilang nah tetap bersemangat ya teman-teman semoga bermanfaat kalau ini bermanfaat share jadi kita harus share berkebaikan kita awali share kebaikan dari hal yang sebele wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pernah mau kata musti sub indo by broth3rmax